You, you just walk right out the door, don't wanna do this anymore, now I'm lost without you. You, drive me crazy out my mind, how'd you do this every time, now I'm lost without you. Babak penyisian grup cabang sepak bola SEA Games 2019 telah dimulai. Laga Timnas Vietnam U22 kontra Brunei Darussalam U22 membuka pertarungan Grup B yang digelar di Stadion Binan Laguna Vili Pina pada hari Senin 26 November 2019. Vietnam langsung menancapkan cakarnya. Tim besutan Park Hang Seo ini menang dengan skor 6-0. Empat gol tercipta lewat aksi Hadduk Chin pada menit ke-10, 24, 48, dan 66. Dua gol lain dicetak oleh Vithong Triu menit ke-59 dan Trong Hong Nguyen pada menit ke-83. Vietnam langsung menghuni posisi puncak setelah memenangi laga tersebut. Di grup B baru satu laga yang dimainkan, dua pertandingan akan digelar pada hari ini pada hari Selasa 26 November 2019. Timnas Indonesia U22 akan meladeni Thailand di Stadion Rizal Memorial Manila. Laga ini mengingatkan pada pertemuan kedua tim 28 tahun yang lalu di Final SEA Games 1991. Jika Timnas Indonesia ingin memuncaki kelas semen, Timnas Indonesia minimal harus mencetak tujuh gol melawan Thailand. Walaupun Timnas Thailand adalah rajanya cepat bola di SEA Games, tapi tidak ada kata tidak mungkin bagi Timnas Indonesia untuk bisa membawa kemenangan. Sementara dari grup A, dua pertandingan berakhir imbang. Malaysia U23 meraih hasil imbang kontra Myanmar dengan skor satu sama di Stadion Rizal Memorial. Skor yang sama juga tercipta ketika Filipina bersua Kamboja. Laga lanjutan penyisian grup A SEA Games 2019 akan dilanjutkan pada hari Rabu 27 November 2019. Kita doakan saja ya, semoga Timnas Indonesia U23 bisa membawa kemenangan di Ajang SEA Games 2019 di Filipina. Terima kasih telah menonton! So tetap stay tune terus di Youtube channel Gila Bola, tapi sebelumnya jangan lupa klik like and subscribe dan aktifkan notificationnya ya. Biar kamu gak ketinggalan update berita terbaru seputar sepak bulan.